Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan terbujur kaku tak jauh dari perlintasan kereta api di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Meski korban diduga tewas terserempet kereta api, namun pengangkatan jasad dilakukan dengan protokol COVID-19. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan di sekitar perlintasan kereta api Roksi Mall, Kejamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada kami siang. Warga yang mendatangi lokasi sengaja melihat secara dekat untuk memastikan identitas jasad tersebut. Mayat yang ditemukan terbujur kaku berciri-ciri mengenakan kemeja warna abu-abu dan bercelana panjang warna coklat saat ditemukan tubuh korban telah dikerubuti semut. Korban diduga tewas terserempet kereta api karena terdapat sejumlah luka lecet di bagian kepala. Petugas gabungan dari Satgas Penanganan COVID-19 dan Inafis Kepolisian Resor Jember melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil identifikasi korban diketahui bernama Suko, warga Jalan Kenanga, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember. Diketemukan identifikasi warga Jalan Kenanga, Kembang, Kecamatan Patrang, Jember. Artinya identitas diketahui dari mana? Sudah diketahui hasil identifikasi tim Inafis. Muncul ya? Muncul, muncul. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke kamar mayat Dr. Subandi Jember dan melakukan pemeriksaan terhadap keluarga. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.